What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue pengen bikin ini teman-teman Rekomendasi oli terbaik di harga Rp50.000 ke bawah ya, the best under 50 Ya Rp50.000 ke bawah lah pasnya gitu ya Jadi ada 23 kandidat teman-teman ya, 23 oli dan hanya gue pilih 3 yang terbaik di antara mereka semua ya Ingat Rp50.000 ke bawah ya, bisa Rp30.000, bisa Rp20.000, bisa Rp45.000 dan Rp50.000 Kira-kira gitu teman-teman, ini di harga yang dulu gue beli ya, bukan yang harga sekarang ya, yang dulu gue beli Tuh kira-kira gitu nanti untuk harga sekarang bisa kalian konversi sendiri ya teman-teman gitu Dan gue ingetin lagi disini yang penilaian gue itu hanya fokus kepada enak atau tidak Dan hal-hal yang berpengaruh pada performa enak atau tidaknya oli tersebut teman-teman Jadi disini gue meninggalkan kayak misalnya asap, kerak dan aroma itu gue tinggalin dulu teman-teman Nah yang gue nilai ini performa dia terhadap temperatur, terus suara mesin, terus ketika basah atau kering setelannya kan Ya kesitu-situ lah, pokoknya yang berpengaruh ke performanya disitu yang gue nilai teman-teman gitu ya Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang lagi bingung dan jangan di skip, simak dari awal sampai akhir teman-teman Karena ini bakal seru banget karena di kelas 50 ribuan ini saingannya banyak banget teman-teman gitu Dan pertarungannya sangat sengit gitu ya oke lanjut Ini adalah 23 sampel oli samping yang semuanya udah pernah gue review buat yang belum lihat bisa cari di brande gue teman-teman gitu ya Dan 23 ini adalah yang udah gue cicipi sampai saat ini bisa jadi kedepannya akan bertambah jumlahnya karena ini harganya 50 ribu ke bawah teman-teman Semakin kedepan semakin banyak oli samping yang gue review maka akan semakin banyak juga sampelnya gitu Dengan barometer motor airacking standar gue ya teman-teman ya Jadi ukurannya adalah airacking standar gue Dan gue ingatkan lagi teman-teman disini gue gak berniat menjelek-jelekan jagoan kalian jika nanti gak terpilih ya Karena ini gue hanya bersifat sebisa mungkin gue akan mencoba untuk objektif tanpa melibatkan emosi gue terhadap satu merek ya gitu teman-teman Oke akan gue pilih dari yang nomor 3 nih teman-teman ya Oke coba ditebak apakah yang akan gue pilih teman-teman Dan yang nomor 3 adalah ini teman-teman Walaupun dia jasso FB walaupun dia hanya materialnya itu mineral oil Tapi jangan salah teman-teman ini mineral oil yang next level teman-teman Gitu ini oli asal Perancis isinya 800 mili dan harganya hanya 40 ribuan lah kira-kira Ini teman-teman gue review singkat lagi ya Masalah temperatur mesin dia just gandos gak ada pengaruh sama sekali Bahkan untuk pemakaian jarak jauh juga gue gak nemuin masalah untuk masalah temperaturnya teman-teman Gak ngempos gak berisik terus setelan standar enak setelan basah jadi tambah kedong krak lagi teman-teman Dan kraknya juga tipis banget Olinya harganya 40 ribuan teman-teman Ini yang nomor 3 teman-teman ya Oke gue balikin lagi Dan yang nomor 2 ini gue agak bingung teman-teman Karena ya kalian tau lah ini sayangannya berat banget ya teman-teman Jadi karena disini persoalannya Masalah temperatur dan segala hal yang berpengaruh ke performa Gue agak bingung teman-teman Jadi untuk yang nomor 2 ini teman-teman Sebenernya ada 2 merek nih Antara idemitsu atau meshrun ya Karena gak mungkin gue gak mengikut sertakan idemitsu teman-teman Idemitsu itu performanya jos gandos Kalau yang pake ngerti Nah masalahnya tuh disitu teman-teman Untuk idemitsu catatan yang paling besar itu dia sangat terpengaruh oleh suhu mesin Semakin panas mesin maka tenaganya itu ngempos teman-teman Kalau udah overheat itu dia turun gitu Kemarin gue tes itu dia pas gue pake ke Bandung Itu durasi perjalanan kurang lebih 2-3 jam Itu dia udah overheat teman-teman Dengan catatan itu kemarin gue pake Kecepatannya pelan ya kan namanya nanjak dan gue boncengan Jadi gue gak bisa ngebut Sehingga sirkulasi udaranya itu Ya gak baik lah Dan di 2 jam 3 jam itu dia udah overheat teman-teman Sehingga performanya tuh down banget gitu Berbeda dengan mesran OB teman-teman Si mesran OB itu Dia walaupun pernah Dia udah beberapa kali gue ajak pulang kampung ya Dan gue gak nemuin masalah sama sekali Bahkan untuk berjam-jam perjalanan dia juga oke-oke aja Gitu teman-teman ya Jadi yang nomor 2 adalah mesran OB Mohon maaf untuk penggumar Idemitsu Oli kalian enak Tapi kenapa gak masuk ke nomor 3 bang Ya itu tadi Dia hanya masalah performanya di temperatur teman-teman Kalau masalah temperatur kan yang Total high performance ini dia gak terpengaruh teman-teman Mau dipake jalan berjam-jam juga performanya masih stabil aja Cuma kalau Idemitsu Udah jalan 2 jam 3 jam dan sirkulasi udaranya jelek Maka dia akan cepat overheat Begitu teman-teman Kalau mungkin nanti diakalin Idemitsu dicampur dengan oli lain Kayak misalnya Orange Racing Atau mungkin Elef Atau mungkin yang lain Yang untuk performa temperatur tingginya dia tahan Maka mungkin kemungkinan besar Dia akan lebih enak lagi teman-teman Untuk Idemitsu Itu catatan khusus teman-teman Olinya enak Tapi dia gak tahan panas Itu yang gue catat ya teman-teman ya Dan untuk yang pertama Ayo apa Memang udah enak banget Dan gak terpengaruh panas ya bahasanya gitu Cuma Lagi pakai setelan basah Setelan basah itu untuk pada saat musimnya panas Itu justru semakin licin semakin ngejambak Ya mirip kayak mesran OB lah Cuma jambakannya gue akuin lebih enak Apa namanya global petro amerika teman-teman gitu Jadi disini udah clear ya teman-teman ya Nomor tiga dua satunya udah clear Jadi buat yang skip-skip video Ini gak bakal tau nih Di belakang nih Yang terbaik apa Yang nomor tiga apa Yang nomor dua apa Gitu Jadi gak akan gue prank Orang-orang yang suka Apa namanya Skip video Gitu Oke Balik lagi ke topik Jadi itu Tiga besar Di harga 50 ribuan The best Under 50 Teman-teman gitu ya Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan sekali lagi Gue gak meneet menjelek-jelekan jagoan kalian Gue hanya bersifat Sebisa mungkin Objektif teman-teman ya Sebisa mungkin nih Gue usahain nih Gue gak memihak satu merek pun Teman-teman gitu Oke Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan kita diskusi kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya